selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan ada kata-kata bosan walaupun ada rasa sedikit tapi harus tetap semangat semangatin kita lanjutkan materi kita tentang pergaulan tidak sehat terakhir ya usaha menanya sudah pada dicatat ini semua sudah sudah ya cuma Ariko yang jawab yang lain siap saja ada Risha Risha ada Risha ini gak pernah nampak usah saja Habibah baru sekali muncul ini Habibah ada Zahra Zura gak ada Mutia selamat menikmati selamat menikmati ya anak ustazah tidak terasa ya insya Allah minggu depan kita sudah masuk pada bulan Ramadan ya anak ustazah jadi harus tetap menjaga kesehatannya supaya bisa memasuki Ramadan dengan ya sehat ya walaupun dalam kondisi belajar daring kita harus tetap sehat baik anak ustazah kita lanjut ke materi kita pergaulan tidak sehat minggu lalu materi kita ada sedikit lagi anak ustazah kita minggu lalu sudah bahas tentang pergaulan tidak sehat kemudian penyebabnya ya kan seterus itu setelah itu apa tanda-tanda nah ini yang ustazah katakan tanda-tanda dari pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat nah disini ada banyak ya poinnya ya nah ini anak ustazah harus ketahui ya nah kita lihat disini tanda-tanda pergaulan sehat nah tentu kalau yang dikatakan pergaulan sehat ya itu pasti ya dambaan setiap orang ya anak ustazah tentunya apalagi di usia remaja ini ya orang tua ya tentunya berharap anaknya yang remaja ini memiliki ahlak yang mulia pasti setiap orang pasti ingin cuma kadang bagaimana ya banyak godaan dan cobaannya ya jadi hidup ini semua penuh dengan apa ujian ya cobaan cobaan ya kan dalam berteman dalam belajar ya ujian hidup lah ya anak ustazah jadi kita harus tetap ya berpegang tuku pada hal-hal yang baik yang membawa kita pada kebaikan ya dan bagaimana cara kita supaya kita tidak mudah tergoda pada hal-hal yang buruk ya yang pertama kita lihat berahlak mulia ya kemudian tanda-tanda pergauluan tidak sehat bagaimana nah kebalikannya ya kalau pergauluan sehat itu berahlak mulia pergauluan tidak sehat bagaimana ya tidak mulia ya apa namanya ahlaknya buruk ya berahlak buruk termasuk apa ahlak buruk banyak sekali ahlak buruk ya apa di sini ya bergaul dengan teman-teman yang ahlaknya buruk ya kan misalnya apa yang narkoba yang melakukan pergaulan bebas seks bebas apa lagi menghamburkan harta ya banyak pokoknya pergaulan yang buruk yang membuat seseorang akan sengsara ya hina di dunia dan di akhirat nah itu ya pergaulan tidak sehat nah kemudian yang kedua kita lihat senantiasa memiliki prasangka baik nah jadi anak usaha apapun yang misalnya yang kita dengar ya walaupun terkadang kita tidak suka tapi kita harus mengedepankan dulu prasangka baik hal yang disampaikan itu yang baik tidak gitu ada gak manfaatnya nah harus dipikirkan terlebih dahulu ya jangan harus kita mengikuti hawa nafsu kita ya langsung tidak suka langsung tidak mau dengar langsung tidak mau peduli nah tidak seperti itu ya jadi kita dengarkan dulu misalnya itu nasihat dari orang tua kita ya untuk mengarahkan kita ya memperingatkan kita walaupun terkadang kita tidak suka kita pikirkan dulu kita utamakan persangka baik apa yang dibelangkan kedua orang tua kita apa yang disampaikan seseorang nasihat kalau itu yang baik kita dengarkan ya hingga apa hingga kita terhindar dari hal-hal yang buruk ya yang tidak baik kemudian kalau dia pergaulan tidak sehat disini sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji ya ini biasanya sudah mengarah kepada apa tindak kriminal ya kan perbuatan tidak sehat ini ya menghalalkan segala cara mengarah pada tindak kriminal biasanya orang melakukan apa ini misalnya ini paling sering apa orang kalau nekat untuk melakukan perbuatan haram apa biasanya sudah candu dengan obat-obat terlarang iya kan demi mendapatkan obat itu kan harus pakai uang ya kemudian dia tega melakukan apa pembunuhan ya pencurian hingga membunuh untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli narkoba tersebut nah itu yang sering terjadi anak usajah ya kemudian ya seorang anak yang sangat gila ataupun candu misalnya gadget ya kan ya sampai tega apa mencuri seperti itu ya kalau sudah candu tidak peduli lagi mana baik mana tidak ya halal haram ya mencuri walaupun sekali apa sampai menghilangkan nyawa seseorang nah nah seperti itu nah jadi kita berlindung ya dari hal tersebut kemudian jauh dari rasa iri dan dengki nah ini tanda pergaulan sehat rasa iri dan dengki biasanya kita bergaul bergaul sesama teman ini banyak ya kadang cobaannya iya kan seperti saya katakan kita berteman masa remaja ini kadang ada teman-teman yang kita merasa nyaman dengannya berbagi iya kan mungkin selama ini selalu akrab iya kan selalu akrab kemudian tiba-tiba misalnya apa tidak begitu akrab lagi nah ini menimbulkan tanda tanya kemudian akrabnya sama teman yang lain nah timbul tanda tanya ini ada apa kan gitu kan kalau kita misalnya berprasangka buruk ya buruk lah teman kita tersebut kan tapi kalau kita mengepankan prasangka baik dan kita tidak iri dia bergaul dengan teman yang lain tidak dengki ya insyaallah akan baik-baik saja hubungan pertemanannya ya kan jauh dari rasa iri dan dengki iri yang dibolehkan iri yang bagaimana kalau masalah iri ada yang tahu iri yang bagaimana insyaallah sarah ha kama makmur aja ya iri yang gimana siapa yang bisa jawab iri yang dibolehkan dalam syariat islam contohnya iri dalam kebaikan misalnya ini Fatima Amatul Karim misalnya apa kak contohnya kak satu orang dong rame-rame tidak jelas bahasanya gimana misalnya iya kan si Zuhra itu pintar sekali masyaallah di bidang mata pelajaran agama dia unggul mapel umum dia unggul kita iri ingin jadi seperti dia hingga itulah yang memotivasi kita untuk lebih giat belajar seperti itu bukan kita iri pada dia hingga kita ujian belajar itu curang itu yang salah iri supaya kita termotivasi gimana ya anak biar bisa jadi sepintar dia jadi kita termotivasi misalnya lagi dia seorang yang kaya raya tapi dia dermawan sekali mudah sekali memberi hartanya habis untuk berinfak di jalan Allah nah kita iri-iri akan kedermawanan dia hingga kita berdoa kepada Allah ya Allah kapan anda bisa menjadi orang yang baik seperti itu ya kan kayang dermawan seperti itu ya kan kita minta misalnya sama Allah kan gitu kan kita berdoa semoga kita juga mendapatkan itu hingga kita juga bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya bersedekah sebanyak-banyaknya nah itu memotivasi diri kita untuk juga ikut berbuat baik ya kan dan kemudian tidak mudah dengki jika ada seorang ingin mendapatkan kebaikan ya mendapatkan kebaikan kita misalnya teman kita mendapatkan kebaikan mendapat proses yang baik ya kita ikut bahagia ya mendapatkan nikmat ya kenikmatan kita ikut berbahagia bukan malah kita iri melihat dia kan gitu kan maunya itu aturannya untuk anak misalnya kan tidak ada iri dengki di hati seperti itu jauh ya nah itu tanda-tanda pergaulan sehat nah jadi kita berteman ini apa ya anak-anak usaja harus banyak berlapang dada terkadang hal sepele bisa jadi salah faham ya pertemanan itu terkadang bisa jadi salah faham anak usaja ya padahal terkadang sepele itu tadi masalah akrab sama sianu akrab sama sianu gak akrab lagi sama sini nah itu bisa jadi salah faham jadi kita harus mengutamakan perasaan kebaik yang pertama kemudian jauhkan rasa iri dan dengki ya kan nah pergaulan tidak sehat munafik munafik ya pura-pura baik di depan kita tapi di belakang kita habis digibahin habis diceritain kan gitu kan nah kita kirain dia bisa dipercaya misalnya rupanya tidak di belakang kita habis diceritainya di jerek-jerekannya di buruk-burukannya nah itu yang berbahaya teman yang seperti itu teman yang berbahaya kita harus pandai memilah-milih teman ya anak usaja nah kemudian kita lihat tanda pergaulan sehat selanjutnya adalah apa memiliki sifat malu ya malu malu ya malu tidak bagaimana ini kalau malu ya tidak mudah mengumbar sesuatu ya yang apalagi itu tidak penting nah seperti itu ya malu hingga malunya itu lari pada kekhawatiran takut berbuat salah atau dosa nah itu dia ya anak usaja kemudian selanjutnya berusaha menepati janji beda dengan tanda pergaulan tidak sehat tadi ya munafik ya janji ya jangan ceritakan sama siapa-siapa misalnya ternyata bagaimana diceritakan sama yang lain nah itu pergaulan tidak sehat tapi kepergaulan sehat dia berusaha menepati janji dan amanah orangnya ya kan kemudian bertutur kata yang baik sopan ya kemudian mudah senyum dan mengucap salam ketika bertemu ya anak usaja jadi terkadang kan anak usaja masalah adab ini hal yang terkadang sepele ya ya kadang terhadap guru ya terhadap teman sama muslim juga ya tidak mau tersenyum kemudian tidak mau mengucapkan salam nah itu itu sepele terkadang padahal sebenarnya kalau dilakukan ya mengundang pahala ya kan mengundang pahala mendapatkan pahala ya sesama muslim ya kita kalau selagi dia muslim kita ketemu di pinggir jalan apakah orang tua apakah yang sebaya kita sama-sama remaja tidak ada salahnya kita mengucapkan salam kan gitu kan nah kemudian kita tersenyum ya senyum menunjukkan kita orangnya ramah ya tidak kaku ya apalagi kita kadang bagaimana ini dengan pakaian kita yang hitam-hitam misalnya ya kan orang kan kadang memandang bagaimana ya agak ekstrim gitu kan nah tapi dengan kita mengumbar senyum dan mengucapkan salam nah hilang itu perasa perang sangka buruk orang lain terhadap kita ya kan hilang apalagi sekarang kasus yang terjadi bagaimana negara kita kemarin baru-baru apa teroris ya nah Islam itu dikatakan identik dengan teroris ya pakaiannya sama tapi ahlaknya berbeda ya kan nah kita harus bisa menunjukkan kalau kita tidak seperti orang sangkakan ya yang suka apa namanya merusak orang ya ya membunuh tanpa hak nah kita harus bisa menunjukkan tersebut dengan apa senyum mengucapkan salam tebar salam ya selagi dia muslim kita tahu ya pakaiannya sama-sama kita dia berhijab ya kan nah kita tidak sungkan-sungkan untuk mengucapkan salam dan tersenyum kemudian tanda pergolong tidak sehat rasa ingin mencoba dan merasakan nah ini dia ya coba-coba coba inilah coba itulah misalnya ini anak usaha ini iseng-iseng isi waktu cobalah main game nah ini kan juga marak ya kasus terjadi ya karena game banyak yang apa lari pada tindak kriminal kemudian merusak diri yang akhirnya menyebabkan kematian kok bisa main game menyebabkan kematian kan gitu kan ya bisa lah kenapa karena dia tidak sayang sama dirinya karena main game satu hari sampai lima enam jam akhirnya menyebabkan kebutaan iya kan akhirnya rusak saraf-sarafnya kenapa tidak makan tidak minum tidak ngapain-ngapain berjam-jam di depan komputer itu main game online nah itu kan bisa merusak diri nah awalnya coba-coba rupanya ketagihan nah jadi kita anak-anak usaha pada masa usia kalian ini masih labil jadi untuk melakukan sesuatu banyak berpikir dulu kira-kira manfaatnya apa ada enggak faedahnya buat anak mendatangkan pahala apa tidak misalnya atau manfaat yang besar apa dari yang akan anak lakukan harus punya pemikiran seperti itu sebelum ingin coba-coba ya kan kalau misalnya coba-coba apalagi misalnya kita sudah tahu kira-kira dampak kebanyakan yang dirasakan orang dari apa yang kita ingin coba-coba itu dampaknya ternyata mudorat ya membahayakan kita ya jangan coba-coba jangan coba-coba tinggalkan jadi tanda-tanda pergaulan tidak sehat itu suka coba-coba hal-hal yang yang enggak mendatangkan kebaikan bagi kita nah itu kemudian adanya perubahan emosi perubahan pikiran ya dari pergaulan tidak sehat karena pergaulannya sama orang-orang yang tidak baik yang suka misalnya merokok yang suka ya bolos sekolah yang suka apa lagi tidak patut terhadap orang tua pergi pergi sekolah pagi pulangnya sore malam